Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 13 Pro dengan kasus lupa kunci layarnya sebetulnya kita sudah mencoba untuk melakukan format menggunakan iCloud dengan mengacak kunci layarnya tapi ternyata di bagian data seluler dan juga wifi tidak terhubung ke jaringan internet jadi kartu SIM tidak muncul data selulernya, wifi juga tidak terhubung dan jika kita acak kunci layarnya muncul keterangan iPhone tidak tersedia kemudian jika kita pilih lupa kode sandi maka akan muncul tampilan seperti ini masukkan kode sandi sebelumnya dan kita tidak tahu kode sandi sebelumnya itu apa karena pemilik dari iPhone ini juga lupa kode sandinya jika data seluler ataupun wifi terhubung ketika kita pilih lupa kode sandi maka kita ada alternatif yaitu dengan memasukkan password iCloudnya tapi ternyata iPhone tidak terhubung ke jaringan internet maka metode tersebut tidak bisa kita gunakan semuanya akhirnya kita coba untuk melakukan flashing firmware dengan syarat harus ingat ID iCloudnya atau Apple IDnya oke kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan firmware-nya kita download secara terpisah biar cepat untuk versi firmware-nya kita gunakan yang paling baru iOS 17.6.1 paling baru pada saat video ini dibuat kemudian di bagian depan itu ada keterangan iPhone 14.2 bukan iPhone 14 jadi firmware-nya bukan untuk iPhone 14 14.2 atau iPhone 14.2 adalah produk tipe untuk iPhone 13 Pro e-device tipenya adalah iPhone 13 Pro untuk produk tipenya adalah iPhone 14.2 oke untuk aplikasi flashing-nya kita menggunakan 3U Tool langsung aja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data bagi teman-teman yang belum tahu cara download dan install aplikasi 3U Tool link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita akan masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan tombol power sampai iPhone masuk ke recovery mode langsung aja kita coba sekarang tekan volume atas sekali tekan volume bawah sekali lalu tekan dan tahan tombol power sampai terbaca oleh aplikasi 3U Tool sebagai recovery mode kita coba sekarang seperti ini ya tekan dan tahan tombol power-nya dulu muncul geser dan matikan tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya jangan kita lepaskan walaupun iPhone mati tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya jangan kita lepaskan muncul logo Apple di layarnya tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya jangan kita lepaskan juga kemudian bisa kita lepaskan tombol power-nya saat sudah muncul tampilan recovery mode seperti ini selanjutnya iPhone bisa kita letakkan lalu perhatikan pada aplikasi 3U Tool ada keterangan connection reminder bisa kita klik OK pada notifikasi tersebut dan ini dia iDevice connected in recovery mode untuk iDevice tipenya adalah iPhone 13 Pro dan untuk produk tipenya adalah iPhone 14,2 oke setelah iPhone terbaca sebagai recovery mode langsung saja kita pilih menu Go Flash dan disini kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah walaupun sebetulnya kita bisa mendownload firmware-nya langsung dari aplikasi 3U Tool tapi memakan waktu yang lebih lama daripada kita download secara terpisah karena kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah maka disini kita pilih yang select local firmware saja kemudian kita importkan firmware-nya ke aplikasi 3U Tool dengan cara kita pilih menu import di sebelah kanan lalu kita arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan firmware-nya kebetulan tadi aku simpan di desktop di folder bahan ini dia untuk file firmware-nya kita pilih kemudian kita klik open dan kita tunggu kalau sudah terimport, keterangannya adalah imported seperti ini untuk mengatasi lupa kunci layar iPhone tidak tersedia iPhone dinonaktifkan ataupun penguncian keamanan opsi di bagian bawah aplikasi 3U Tool-nya kita pilih yang Quick Flash Mode jika kita pilih Return User Data kunci layar tidak hilang selanjutnya kita klik menu Flash kemudian untuk opsi di bagian Vick Battery Head During Flash sepertinya tidak perlu kita gunakan ya karena iPhone 13 Pro masih seri baru tampaknya belum membutuhkan Vick Battery Head oke disini langsung aja kita klik menu Flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan kemudian kalau sudah berjalan tinggal kita tunggu aja sampai proses flashing-nya selesai dari keterangan yang ditampilkan pada aplikasi 3U Tool-nya proses flashing membutuhkan waktu sekitar 15 menit jadi tetap jaga koneksi iPhone ke komputer jangan sampai terputus jangan sampai terlepas kalau error bagaimana silakan teman-teman ulangi lagi prosesnya dari awal jika ternyata error teman-teman bisa merestart iPhone-nya atau biasanya jika error iPhone akan kembali ke tampilan recovery mode tinggal kita ulangi lagi jika masih error silakan lepaskan kabel datanya pasang lagi ganti port USB di laptop atau di komputernya kemudian ulangi lagi masih gagal kita cek kabel datanya jika membutuhkan penggantian kabel data silakan gunakan kabel data yang lain jika masih sama silakan teman-teman gunakan PC yang lain atau laptop yang lain jika sudah ganti kabel data ganti PC tetap sama mungkin ada masalah di baterainya sudah ganti baterainya tetap sama mungkin ada masalah di mesinnya atau hardware-nya tapi jika kerusakan hardware yang terjadi biasanya ada error kode yang muncul 4.000 sekian atau berapa ya silakan teman-teman cek saja di Google jika muncul error kode dan lakukan analisa hardware lebih dalam lagi oke ketika proses flashing-nya selesai keterangan seperti ini congratulation, clean flash completed kemudian iPhone array start dengan tampilan logo Apple di layarnya kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai karena di bagian bawah logo Apple ada loading bar yang berjalan sekarang proses loading sudah selesai iPhone masuk ke tampilan heloscreen dengan tampilan iPhone dikunci ke pemilik berarti kita diminta untuk memverifikasi Apple ID ya kita setup dulu iPhone-nya pilih bahasa, pilih negara bahasa Indonesia, wilayah Indonesia dan ternyata setelah kita flash disini data selulernya muncul ya kartu SIM, sinyal seluler muncul kartu SIM terbaca kemudian data seluler 4G-nya juga muncul tapi disini kita gunakan Wi-Fi saja untuk melakukan aktifasi pada iPhone ini dan diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda kita tunggu saja sampai proses loading aktifasi iPhone ini selesai selanjutnya kita siapkan Apple ID-nya jadi ID iCloud yang sebelumnya terlogin pada iPhone ini silahkan bisa diloginkan email-nya kemudian kata Sandi-nya walaupun sebetulnya di bagian bawah ini ada opsi buka dengan kode Sandi tapi memang kasus awal iPhone ini adalah lupa kode Sandi-nya atau passcode-nya maka tentu saja kita tidak bisa menggunakan opsi ini yang bisa kita lakukan satu-satunya adalah dengan meloginkan Apple ID-nya silahkan teman-teman loginkan iCloud-nya biasanya email-nya kalau tidak kita ketikkan email-nya kemudian kita ketikkan juga kata Sandi-nya selanjutnya klik saja berikutnya di pojok kanan atas kemudian kita tunggu sampai loading-nya selesai wah ini ada yang salah ini tampaknya email-nya salah tadi kurang angka 99 di belakang ya kita coba dulu untuk membetulkan email-nya oke kita pilih berikutnya di pojok kanan atas kemudian kita tunggu mudah-mudahan langsung bisa oke ada proses loading ya di pojok kanan atas layarnya kita tunggu sampai Apple ID-nya terverifikasi kemudian kita lanjutkan setup-nya klik lanjutkan kita tunggu sebentar atur iPhone untuk diri saya sendiri kemudian beberapa bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu seperti kode Sandi tidak perlu kita buat kemudian jangan transfer apa-apa kemudian kita klik di bagian lupa kata Sandi dan kita pilih atur nanti di pengaturan jangan gunakan ID Apple dulu kita pilih setuju kemudian perbaru iPhone Anda pilih lanjutkan atau secara otomatis sama saja lanjutkan atau nanti sama saja nyalakan atau atur nanti sama saja lanjutkan kemudian bagikan atau jangan bagikan sama saja kemudian pilih tampilan gelap, terang atau otomatis kemudian lanjutkan dan kita geser ke atas untuk mengaktifasi iPhone ini masuk ke tampilan menu iPhone 13 Pro kunci layar sudah berhasil kita hilangkan kita flashing menggunakan iOS yang paling baru pada saat video ini dibuat terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati